kita unboxing ya mesin jahit rager nah ini mesin jahitnya masih di dalam box rafi ini ada food controlling atau pedal ya ini ada buat benang bersihin buat benang ya ini ada obeng kecil ini ada CD petunjuknya manual booknya ini keyboard ini extend double nya ya extend di table nya jadi kalau kita mau kecil ya supaya bahannya nggak jatuh-jatuh ini buat extend table nya nah yang terus mesin jahitnya kita buka yuk hmm 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 selamat menikmati 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 ya lalu ikutin ininya kesana ini ya ini bisa di putuskan kalau lebih suka panjang gampang yang nariknya nanti setelah benangnya naik atas kita tutup kita klik nah ini enaknya lagi yang baru ini kita bisa kita dikasih alat untuk masukin benang nah sini tuh dia udah masuk ke tinggal kita tarik jadi lumayan enggak terlalu susah untuk masukin benang ke dalam dirumah ya biasanya cek folius ininya untuk keluarin benang dari school pencet ini pencet lagi tuh dia akan turun lo pencet lagi nah ini tinggal kita tarik yang atas nah dia benangnya keluar nih udah siap cahit ini fungsi-fungsinya ada di sini nih ya kalau ini untuk bordir ini kan ada tandanya nih tanda ini untuk menu ini ya tanda ini untuk menu yang ini nah tanda yang alfam numerik ini untuk yang A nah kalau disini dia A disini ada n kita harus pilih full yang apa ya food ya ini ada foodnya tuh ada ada ya ini ada nomornya G nah ini n iya ini n nah itu sebenarnya gampang caranya tinggal ganti ini foodnya aja ini ganti gini ini kan untuk jahit biasa ini untuk ini school yang ini J ini untuk jahit biasa ini J nih J nah kalau kita mau bordir alfanumerik nih eh ya ini ininya n berarti kita harus masukin yang n ini nih ya sorry Nah caranya itu caranya tinggal klik sini dilepas ini ada ada ini button-nya untuk melepas full lalu kita masukkan nnya ini ya ganti harus diganti kalau mau pakai bordir ya karena disitu disuruhnya pakai misalnya mau dd-nya ini n di itu 04 ya jadi ini kita ini kan 04 dimasukkan di input ya ini udah satu letter lalu y25 25 masukin ini ini udah dua letter lalu n0144 nah ini udah dua karakter ya Dian ini kita bisa cek benar nggak masukinnya nah kalau mau delete tinggal di minus ini dulu ya ini udah Dian nah kita mau coba ya gimana bordirnya ini tinggal masukkan kain ya ini ini hanya tepi ya nah ini tuh di turun kan putnya nih ya klik Oke lalu kita pincet ini jarumnya masuk nah kalau udah ya sampai naik kalau kita naikkan putnya eh main kan gian tuh ya kita bisa cari urut-urut yang lainnya kalau kita mau ganti jadi yang tipe yang misalnya bunga-bunga ini ya yang nomor 11 tinggal klik nomor 11 nah ini ternyata dia minta N nah klik ini gantikan yang tadi ya ini ya ini yuk kita coba ya kita klik ini oke kita naikkan putnya kita naikkan ya kita tarikkan tuh hasilnya seperti ini ini dia boletnya ya ini gampang ya oke gitu ya jadi ini yang hasil ini 1850 ini buat tempat storage kita bisa kita bisa taruh storage ini kita ini perangkat-perangkat indikasi oke ya kita bisa taruh sini semua ini ya ini 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 kita kita bisa taruh sini supaya nggak hilang karena footnya udah disini Oke udah aja ini buat mengatur kecepatan ya coba kita ini kan kita cari ini untuk mengatur kecepatan semakin gini dia makin cepat ya kita kesini kan ini medium makin dia kesini dia makin lambat ini kita tarik tuh cantik ya sini ya very good untuk bikinnya ya enggak terlalu susah menu-menunya udah ada semua oke nah ini aku coba bodir yang lainnya ini goreng voice 2020 voice barang ini aku lagi coba-coba yang lumayan sih oke oke Terima kasih telah menonton!